Yang utama K.H.J. Dr. Randes Bambang Irawan Dan juga hadir juga komandan kita, komisaris besar polisi Yaitu Dr. Randes Wawan Gunawan Dan juga saudara kita, kakak saya juga yang hadir di tengah-tengah kita Yaitu K.H.J. Nasrullah Rasid M.A.K K.H.J. Amai Kamaluddin Dan juga segenap para imam-imam manakib Yang hadir pada kesempatan malam hari ini Demi mendukungnya siarnya agamanya Allah Lewat sekir manakib Syahabdul Qadir Al-Jay Betul? Tak lupa pula Ketua Qalbi Pusat Bapak Muhammad Nasri Samad SE Karena ini kandangnya Qalbi Betul apa enggak? Dimana kamu berpijak disitu langit kau junjung tinggi Betul? Alhamdulillah Segenap para saudaraku jama'ah manakib Yang Alhamdulillah selalu kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Dimana jama'ah singgah tidak memberikan sebuah konflik kepada kanan dan kiri depan maupun belakang Betul? Tidak mau merepotkan satu sama lain Tapi datang jama'ah kemana saja Dengan niatan satu Mendoakan seluruh saudara kita Umat is Betul? Betul apa enggak? Maka lewat zikir manakib inilah Kesempatan itu bagus dan jama'ah bermuajah Bersilaturrahmi Mengenal satu sama lain Dengan satu buah ikatan yang dibawa Oleh baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi Apa ikatan yang Rasulillah bawa ke muka bumi ini? Wa ma'arsal naka illa rahmatan lil Alamin Dan tidak aku otos engkau wahai Muhammad Katanya Allah Kecuali sebagai rahmat kepada seluruh alam Maka sekarang jama'ah manakib Ditanamkan sebuah ikatan rahmat Sebuah ikatan cinta datang ke setiap pelosok Dimana-mana ada imam manakib Betul? Setiap RT ada imam manakib Setiap gang ada imam manakib Setiap wilayah ada imam manakib Tujuan kami adalah membawa ikatan yang sama Rahmatan lil Bukan menebarkan sebuah kebencian satu sama lain Bukan untuk menghasut satu sama lain Tapi kita saling mencinta satu sama lain Semata karena Alhamdul Alhamdul Lalu bagaimana pertanyaannya Agar saya dan jama'ah bisa menebar luaskan cinta kepada sesama Karena pada hakikatnya manusia dikitakan dengan berbeda-beda oleh Allah Betul? Ada yang tinggi, ada yang ren Ada yang hitam, ada yang Coba yang bareng jawabnya biar gak ngantuk Betul? 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 Ada yang tinggi, ada yang Ini pendek satu-satu ngomong Rendah semuanya Betul? 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 Lalu pendek kelihatan kampung ya Ini Lanjut Ada yang hitam, ada yang Ada yang benar, ada yang Ini memang sudah bagian sunatul Sunatullah Kalau memang dunia ini dikitakan berbeda-beda oleh Allah Memang disengaja oleh Allah Untuk menunjukkan inilah kesempurnaan Kalau Allah tidak sempurna Allah tidak menciptakan yang berbeda-beda Tapi lantaran memang Allah ini sempurna Mampu menjadikan siang Mampu menjadikan malam Amin Mampu menjadikan lancar dalam usaha Mampu menjadikan maket dalam usaha Ini semua untuk menunjukkan kesempurnaan Kalau Allah menunjukkan kesempurnaannya Kenapa harus saya dan jamaah tidak menunjukkan nilai-nilai keimanannya di mata Allah? Betul? Betul apa enggak? Betul Bagaimana cara untuk menunjukkan mengimplementasikan nilai-nilai keimanan Nilai-nilai kepercayaan kita kepada Allah Kita wajib menerima yang namanya kesempurnaan dari Tidak ada yang namanya keluh dan kesah di dalam hati Tidak ada yang namanya kesombongan di dalam diri Buang rasa sombong di dalam diri Angkuh Takabur Iri Dengki Akan hilang semuanya Kalau satu ikatan yang dibawa Muhammad Rasulullah Dibawa para alim ulama Dibawa guru besar kita Abah K.H.J. Junaidi Al-Bagdar Lalu dilanjutkan oleh segenap para imam-imam manakib Di tiap kue wilayahnya masing-masing Membawa satu ikatan yang sama Ikatan Cinta 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 Orang kalau sudah bicara cinta ini adalah bahasa rasa Betul? Betul Tidak ubahnya kita lihat seorang ibu Seorang ibu yang cinta kepada anaknya Tidak memandang kejelekan di matanya Anaknya mau mandi ataupun belum mandi Selalu dia bilang Anak saya paling tampan di tempat ini Betul? Kalau dia lagi diemin anaknya Anaknya nangis di gendong Di imbing-imbing Apa yang dia nyanyikan? Anak raja Anak raja Padahal bapaknya tukang beja Betul? Ini keagungan cinta Walaupun anaknya hitam Anaknya jarang mandi Jarang gosok gigi Kalau senyum keluar cahaya kuning Dari balik giginya Tapi tetap Karena orang tua punya cinta Dia katakan Anakku tampan Bapak Bagaikan Arjuna Amin Betul apa enggak bu? Betul apa enggak? Bahkan sampai Anaknya pagi-pagi Ketangkep Saat Pol Pepe Lantaran nyolong sanyok pun Apa yang dia katakan Demi cinta seorang ibu Dia katakan Sebenarnya anak saya gak nakal loh Tapi ikut-ikutan sama temennya Ikut-ikutan sama temen Temennya maling sanyok Jadi ikut-ikut maling sanyok Ini yang dikatakan cinta murni Tidak ada yang namanya noda-noda hitam Dibalik penglihatan cinta Lalu Rasulillah Mengimplementasikan Mewujudkan cinta dalam gerak dan buatnya Dalam kata-katanya mengandung arti makna cinta Sahabat mana Faratabi'in mana Raja mana Yang apabila mendengar Rasulillah berkata Semua tidak menundukkan kepalanya Betul apa enggak? Terharu semua apabila Rasul berbicara Terharu apabila melihat tatapan baginda Rasulillah Melihat langkahnya Rasulillah bangga Melihat senyumnya Rasulillah hilang semua sirna Yang namanya beban di dalam kehidupan kita Karena Rasulillah senyum atas dasar Melihat asas dasar Berbicara juga atas dasar Ini Jangan kita aneh mendengar kalimat cinta Jangan kita risih mendengar kalimat cinta Karena bumi dan langit dikitakan oleh Allah pun Atas dasar Cinta Sekarang jamaah Yang ibu-ibu dari pagi Ngurus rumah tangga Betul apa enggak bu? Belum rawat anak Masak Nyuci Macem-macem pekerjaannya Kok malem-malem seperti ini Masih bisa duduk di jalanan seperti ini Yang datang dari jauh Kerja dari pagi sampai sore Bahkan ada yang pulang kerja Belum mandi Langsung berangkat ke tempat ini Ada apa dengan pengajian Zikir Manajib Al-Bagdadi Kalau tidak ada cinta Kalau bicara kerepotan yang hadir malam hari ini Semua orang-orang repot Betul? Gak ada orang hidup gak repot Oh itu gak kerja itu Tetep repot Enggak, gak kerja kok Pagi nonton TV Sore nonton TV Makan, tidur Cuma ngerokok Makan, tidur, ngerokok Nonton TV Nah itulah kerepotan dia Betul atau gak? Betul atau gak? Gak ada orang yang gak repot Semua repot Tapi Alhamdulillah Karena masih ada Seberkas cahaya cinta Di dalam hatinya Repot tidak menjadi penghalang Buat Zikir malam hari ini Di tempat ini Ini salah satu Wujud cinta jamaah Mana? Betul atau gak? Lalu kalau sudah punya cinta Kepada sebuah amalia Cinta kepada ulama Rindu kalau tidak berjumpa Dengan ulama Kangen kalau tidak dengar Mau izoh hasananya ulama Ayo kita wujudkan cinta kita Lewat kehidupan sehari-har Alhamdulillah Cinta dengan tetangga Cinta dengan saudara Cinta dengan sesama Pemeluk agama Betul atau gak? Cinta sesama saudara Satu bangsa Satu negara Endor 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 Kalau sudah bicara Soal cinta Hadirin Saya yakin dan percaya Tidak akan pernah ada Penyakit hati yang tumbuh Di dalam hatinya Betul? Orang iri itu Lantaran gak punya cinta Orang dengki Lantaran gak punya Cinta Cinta Mana ada kita bisa iri Dengan orang yang kita cinta Kalau kita cinta kepada anak kita Cinta kepada saudara Cinta kepada sahabat Sahabatnya tambah maju Ikut bangga-bangga Ikut bangga-bangga Bangga kenapa? Ini orang yang aku bangga-banggakan Ini orang yang aku cinta Dia sudah meraih kesuksesan yang dia inginkan Amin Lanjut Lanjut Yang di belakang lanjut Ini panjang loh ke belakang ini Betul gak Gak kayak urer naga Saya ingin nama kereta malam hari ini pengajian Tuh keretanya lewat lagi tuh Alhamdul Alhamdul Maka ikat Dengan cinta Sekarang ibadah mana pak yang ikhlas Kalau gak ada cinta Saudakoh mana yang ikhlas Kalau gak ada cinta Karena perbuatan yang ikhlas Hanyalah perbuatan cinta Bapak ngerawat anak pak Dari kecil sampai besar Gak hitung-hitungan Ibu ngerawat anak Dari besar sampai kecil Gak hitung-hitungan Kalau hitung-hitungan Berapa miliar udah biayain anak Gak Gak Anaknya ada enam Yang satu Sudah SMA Satu lagi SMP Satu lagi SD Satu lagi TK Tiga lagi Masih nganggur Alhamdul Alhamdul Tetep Dirawat Banting tulang dikerjakan Jadi Kepala Jadi Kaki Kaki Jadi Kepala Jadi Kenapa Demi buah hati Yang decen Yang decen Kalau kita bisa berbuat demikian Kepada anak Ini hubung dunia Cinta Urusan dunia Tidak sedikit Cinta Kepada urusan dunia Apapun kita kerjakan Apapun kita berikan Tapi balasannya Kadang nihil dihadapan kita Betul Betul Kadang ada anak Yang dari kecil kita lawat Sampai besar Pas besar Gak kenal lagi Sama orang tua Ada apa gak Ada apa gak Maling gundang Maling Gundang Na'udho Na'udho Maka lewat Zikir Manakib Inilah Dimana Imam Manakib Berpijak Dimana Imam Manakib Membuah Membuka Subah rutinitas Zikir Kepada Allah Yang Dikomandoi Langsung Oleh guru kita Pangeran Penebar Cinta Aba G.H.J. Junedi Al-Bagdari Dan Yang Dibawa Imam Manakib Adalah Bisi Tentang Cinta Jadi gak Bisa Ibadah Yang Bisa Mendatangkan Ketakwaan Kalau gak Ada Kecintaan Ada yang Sholatnya Rajin Berharap Akan Pahala Ada yang Sholatnya Rajin Berharap Biar Tidak Dimasukkan Kedalam Nerakanya Allah Ada yang Sholatnya Rajin Biar Warungnya Laris Betul Apa gak Ada yang Sholatnya Rajin Biar Jodohnya Tambah Deket Ada Ada yang Sholat Rajin Biar Dipuji Sama Mertua Ada yang Sholatnya Rajin Biar Dibilang Alim Sama Tetangga Kenapa Masih Ada Pambri Di Dalam Perbuatannya Karena Di Dalam Perbuatannya Tidak Ada Yang Namanya Cinta Cinta Lihatlah Dunia Ini Dengan Cinta Pandanglah Sekeliling Kita Hanya Dengan Cinta Dengarlah Apa yang Masuk Kedalam Telinga Kita Atas Dasar Cinta Maka Melangkah Kita Atas Dasar Cinta Kalau Sudah Melangkah Atas Dasar Cinta Maaf Hadirin Kalau Ibu Bapak Ingat Masa Masa Ibu Pacaran Masa Bapak Pacaran Kalau Sudah Melangkah Buat Menuju Rumah Yang Dicinta Penghalang Apakah Tidak Punya Ongkos Pun Tidak Jadi Penghalang Poster Boleh Dijual Baju Boleh Dijual Celana Boleh Dijual Yang Penting Aku Dapat Berjumpa Dia Yang Aku Cinta Apalagi Kalau Ini Kita Bawa Ibadah Kepada Kepada Apabila Ada Pengajian Jauh Tidak Jadi Penghalang Betul Apakah Capek Tidak Jadi Penghalang Tidak Punya Uang Tidak Jadi Penghalang Maka Inilah Cinta Yang Sejati Cinta Kepada Robul Dizati Yaitu Allah Subhanahu Mudah-mudahan Kumpul Kita Malam Hari Ini Berdatakan Barokah Dari Allah Shafa'at Rasulillah Amin Yang Kumpul Malam Hari Selamat Rumah Tangganya Semuanya Selamat Usahanya Semuanya Selamat Istiqomah Dan Kecinta Al-Fatiha Jadi Kalau mau denger ceramah yang enak bagaimana? Harus punya Cinta Oh Kalau kita datang ke sebuah pengajian yang manapun juga Ya Mau datang ke pengajian yang mana saja Sebagus apapun penceramahnya Sejauh apapun penceramahnya Setinggi apapun ilmu penceramahnya Kalau dengernya gak pake cinta Gak bakalan ada rasanya Betul? Betul Pertama Harus punya cinta Harus punya rasa cocok Kalau gak cinta Kalau gak cocok Jangankan penceramah ini salah Benerpun masih disalahkan Percaya apa gak? Percaya apa gak? Ini makanya modal utama Kita akan duduk di pengajian Anteng Tenang Kenapa? Karena yang berbicara Cocok yang mendengarkannya juga Alhamdul Alhamdul Tapi kalau sudah tidak ada Kecocokan di dalam hati Lantaran angkuh Lantaran merasa lebih tinggi Lantaran merasa lebih pinter Apa yang dia katakan? Jangankan kamu berbicara tanpa dasar Al-Quran Al-Quran pun yang dibacakan Kalau orang gak cocok Gak bakalan bagus di telinganya Percaya apa gak? Pernah gak ketemu orang yang benci sama kita? Kalau kita ketemu orang yang benci sama kita Kita baju rapi Dibilang jel Betul apa gak? Kita dandan Dibilang jel Mau ngaji Dibilang bohong Betul apa gak? Alah ngaji-ngaji Nuduh bohong itu Kenapa? Karena memang di hatinya Sudah tidak ada rasa cinta Cinta Kalau orang udah gak punya cinta Bu Mau ngapain aja Jangankan salahnya Benernya aja Masih dibilang Sal Salah Maka jika engkau ingin mencari Mana pencerama yang bagus Mana imam manakib yang baik Mana pencerama yang hebat Tanyakan hatimu Mana yang aku cocoki Mana yang aku cintai Itu yang terbaik buat aku Betul Tapi kalau gak cocok Mau Al-Quran dibaca Apa kan tadi bilang Alah suaranya serak sember aja Betul apa gak? Cerama ngotok-ngotok Alah ngotok-ngotok Gak resep banget Gue mau kayak begitu Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Kadang datang ke forum pengajian Ke majlis sahle Majlis sahle Majlis maulid rapi Ibu sananya Dateng Tenang Eh pulang ngomongin Jainya Ada yang begitu? Nah Uldo Nah Uldo Janganlah kita menjadi orang yang angkuh Mendengar nasihat kita tolak Mendengar kebaikan kita tolak Keluar dari siapapun juga Kalau memang ini keluar kata-kata baik Peringatan baik Maka ambil dan gunakan dalam kehidupan sehari-hari Betul? Betul apa gak? Jangan lihat apa yang siapa yang menyampaikan Tapi lihat apa yang disampaikan Biar keluar dari mulut orang bodoh Biar keluar dari orang tidak bertitel sekalipun Biar keluar dari maling sekalipun Kalau memang ucapannya baik Ucapannya bagus Ambillah ucapan itu Gunakan dalam kehidupan sehari-hari Ini baru orang hebat Betul apa gak? Kalau biar keluar dari orang bagus Kalau ucapannya jelek Jangan diambil Oh itu kan haji yang ngomong Ya tapi kalau ngajak perpecahan Ya jangan diambil Betul apa gak? Tapi kan ini ustazah yang bilang Ya tapi kalau ngajak perpecahan sama orang Jangan diam Dengarkan Lalu tinggalkan Alhamdulillah Alhamdulillah Lanjut Langsung dikir ya Karena ini sudah terlalu malam Ini sudah jam setengah 12 Ayo ikutin bareng-bareng semuanya Diri doa illahi ta'ala al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim 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 mahabbatan wa ma'rifatan Allahumma tawasalna ruhana ilal rohih shaykhina Abayai Hunayni al-Baghdali wa ilal rohih Sayyidina Sultan awliya Shahqiqadir al-Jailani wa ilal rohmih Nabi nya Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Li'abih wa ummiyya Sabrullah al-Adom Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.